Kisah Tungkotunggal Panaluan Inilah kisah singkat tentang asal mula Tungkotunggal Panaluan. Zaman dahulu di Huta Sidogor-Dogor Pangururan, tinggallah keluarga yang sudah lama tidak mempunyai keturunan tujuh tahun lamanya, Guru Hatta Hutan dan istrinya Nasindak Panaluan. Akhirnya, keluarga ini pun dikaruniai keturunan setelah selama tujuh tahun penelitian berdoa kepada Opumula Jadina Bolon. Setelah 13 bulan lamanya mengandung, lahirlah anak dari mereka lintuak atau kembar, laki-laki dan perempuan. Kemudian, diadakanlah pesta Mertutu Aik atau memberi nama kepada kedua anak itu yang saat itu upacara atau pesta ini dipimpin oleh agama parbaringin. Setelah diadakan ritual untuk acara Mertutu Aik tersebut, dinamailah anak laki-laki itu, Aci Donda Hatta Hutan, dan anak perempuan itu, Siboru Tapinawasan. Penatua hutan atau toko masyarakat menganjurkan kedua anak tersebut diusahkan, agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Hari, minggu, dan tahun pun berlalu, anak-anak itu pun sudah tumbuh di atas. Tanpa disadari oleh kedua orang tuanya, kedua anak itu pun timbul rasa saling mencintai dan sangat mencintai, dan selalu bersama-sama kemanapun mereka. Suatu ketika, mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu bakat bersama seekor anjing. Di kesunyian di tengah hutan tersebut, tempuhlah rasa cinta yang semakin bergejolak di antara mereka, yang akhirnya pun mereka melakukan. Setelah itu, Siboru Tapinawasan melihat buah dari pohon si tua makulik, dan meminta saudara kembarnya si Aci Donda Hatta Hutan mengambilnya agar mereka makan. Si Aci Donda Hatta Hutan pun memanjat pohon itu, dan memakan buahnya. Tiba-tiba, saat itu pun tubuhnya melekat pada pohon itu, dan tidak bisa bergerak. Kemudian, Siboru Tapinawasan ikut memanjat pohon tersebut, dan memakan buahnya, dan akhirnya tubuh keduanya pun lengket di pohon tersebut. Mereka pun berusaha untuk melepaskan diri dari pohon tersebut, namun sia-sia. Anjing yang ikut bersama mereka pun pulang ke hutan untuk memberitahukan kejadian tersebut. Akhirnya, datanglah orang tuanya bersama dengan datu, atau orang satu, untuk melepaskan mereka dari buahnya tersebut. Guru Huta Balian bersama empat orang datu yang lain berusaha untuk melepaskan anak kembar itu dari pohon itu. Namun, usaha mereka pun sia-sia. Mereka pun ikut melekat pada pohon keluar situ, dan meninggal pada pohon itu. Atas kejadian tersebut, diukirlah patung tongkat untuk mengenang kejadian ini. Inilah urutan yang melekat pada pohon tersebut, pada ukiran tongkat tunggal panaluan itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Tukot Tunggal Panaluan Yang pertama, nilai religius. Kepercayaan kepada mulajari nabolon merupakan agama suku, yaitu suku batak khususnya batak toba. Mulajari nabolon adalah pencipta manusia, langit, bumi, dan segala isi alam semesta yang disembah oleh umat ugamu malib atau parmalib. Yang kedua, nilai sosial. Datu adalah seseorang yang mempunyai keahlian ataupun kemampuan di luar daya normal manusia awam. Pada masyarakat batak toba, Datu bersedia memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut tampak pada penggalan teks cerita Tukot Tunggal Panaluan tersebut, yaitu Datu membantu guru hatimbulan dalam mebebaskan anaknya dari tawanan pohon. Sikap tersebut merupakan sikap peduli sosial pada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, nilai penelestarian dan kreativitas budaya. Desa Tombok selalu melestarikan dan membudidayakan Tukot Tunggal Panaluan setiap tahunnya pada bulan Juli dengan melaksanakan tortor Tukot Tunggal Panaluan dalam acara Horjabius. Yang terakhir, nilai peduli terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama ini dapat ditunjukkan dengan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan memberikan kenyamanan kepada orang lain.